Halo teman-teman Bapak lagi di channel dari HM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini Saya akan memperkenalkan Bagaimana cara Menjalankan Mesin jahit dugi Atau mengoperasikan mesin jahit dugi Kali ini saya akan menjelaskan Satu persatu Apa saja Yang mesti kita lakukan Kalau kita selaku Menjahit yang Pemurahan Antara lain Saya akan menjelaskan bagaimana cara Menjelaskan Asal halus mesin Cara mencangkan Mencangkan Pendorkan jahitan Dan cara menjahit Yang lurus Ikuti video ini sampai selesai Agar Agar Yang sudah subscribe Terima kasih Terima kasih Oke teman-teman Kali ini saya akan Memberikan Bagaimana cara Menggunakan Mesin jahit dugi Fabrikan yang seperti ini Oke kali ini saya akan Memperkenalkan Dari tahap yang paling Yang dasar Dari cara menyalakan sampai Cara menggunakan Mesin jahit dugi ini Oke yang pertama Cara menyalakan Mesin jahitnya Disini ada on off Menyalakan mesin jahit Fabrikan seperti ini Kita Kita Menyalakan Pencet yang on Untuk yang merah ini Untuk Mematikan Oke Kita akan menyalakannya Tekan sampai punya text Seperti itu teman-teman Mesin Mesin akan menyala Untuk mematikannya Tekan yang off Seperti itu teman-teman Oke langsung Oke disini ada Injakan Injakan ini berfungsi untuk Menjalankan mesin jahit ini Injak ke depan Maka mesin akan jalan Makin dalam Atau makin kencang Kita menginjaknya Maka dia akan Makin cepat Terjalannya Sedangkan Injak ke belakang Itu adalah remnya Mesin akan Mengerem Jahitan kita Akan berhenti Seperti itu teman-teman Lalu Disini Ada Angkatan sepatu Disebut Senggolan Senggolan Sepatu Ini Berfungsi Untuk Mengangkat sepatu Dengan Kaki Ini Sepatu Mesin jahitnya Seperti ini teman-teman Sekarang Kita Kita Senggol ke Kanan Seperti ini Teman-teman Maka Sepatunya Akan terangkat Seperti ini teman-teman Angkat Turun Angkat Turun Seperti itu teman-teman Oke Oke Selanjutnya Ada Juga Ini Pemutaran Teman-teman Pemutaran Kayak radio ini Untuk Mengasalkan Jahitannya Disini ada Nomornya Nomor 1 Nomor 0 1 2 3 sampai 5 3 4 5 Oke Berfungsi untuk Menentukan Jahitan Kita Halus Atau Kasar Seperti itu Teman-teman Kalau kita Untuk menjahit Yang Kasar Maka kita putar Nomor 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 Pasir Kasar 95 Oke Kita Pakai Angka yang Paling atas Jadi kita Yang Nomor 4 Itu Ya akan Lebih halus Nomor 2 Nomor 3 Nomor 2 Akan Lebih halus Lagi Bahkan Kalau kita Sampai Nomor Maka Jahitan Kita Berhenti Tidak Bergerak Hanya Di Tempat Saja Seperti itu Teman-teman Oke Yang di luar sana Biasanya Menggunakan Mesin Ini Pakai Nomor 2 Sampai Nomor 3 Tidak Saja Itu Mayoritasnya Seperti itu Teman-teman Lalu Kita Menjahit Trepal Biasanya Nomor 5 Oke Kalau gitu Kita coba Di Nomor 2 Dan Ini Teman-teman Di bawahnya Yang Berbentuk L Ini Untuk Memundurkan Jahitan Mudurnya Kebelakang Kalau lepas Jahitannya Ke depan Mudur Maju Mudur Maju Seperti itu Kalau Mudur Maju Mudur Maju Seperti itu Oke Yang berikutnya Yang Perlu kita ketahuin Ini Teman-teman Ini Namanya Tencent Tencent Ini Ini Berfungsi Untuk Penjepit Benang Ini Menentukan Kencar Benang Jahitan Kita Benangnya Ada Disini Sudah Terjepit Harus Terjepit Disini Lalu Menentukan Kencang Kendor Benang Atau Jahitan Kita Ada Di Tencent Ini Teman-teman Namanya Tencent Ini Berfungsi Untuk Kencang Kendor Benang Oke Perhatikan Teman-teman Yang Perlu kita ketahuin Lagi Ini Angkatan Sepatu Belakang Kita Menggunakannya Pake Tangan Saja Kalau Yang Bawa Tadi Itu Pake Kaki Kalau Mengangkat Sepatu Pake Tangan Ini Adanya Di Belakang Biasanya Ini Digunakan Untuk Menggulung Sepul Seperti Itu Angkat Sepatunya Jadi Dia Tidak Turun Kalau Kita Lepas Seperti Oke Untuk Lebih Saya Mempraktekan Satu Persatu Yang Kita Bicarakan Dari Tadi Oke Teman-teman Kita Lanjutkan Di Kita Coba Colokan Pake Listik Dulu Teman-teman Untuk Mesin Dalam Keadaan Ingat-ingat Teman-teman Saya Colokan Disini Lalu Kita Nyalakan Mesin Pencet Yang On Tunggu Beberapa Detik 2 Sampai 3 Detik Untuk Pestabilan Mesinnya Oke Kalau begitu Kita Langsung Perhatikan Kaki saya Menginjak Keinjakan Mesin Dan Menyenggol Untuk Mengangkat Sepatunya Perhatikan Kaki saya Sepatunya Mengangkat Sepatu Sepatunya 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 untuk mencobot sekoci nya sekoci nya disini sekoci nya teman-teman seperti ngangkat sekoci seperti ini pakai jempol angkat kuncinya sekoci dengan jempol lalu kita tarik seperti ini teman-teman ada benangnya kita tarik saja nah inilah yang namanya sekoci yang namanya spool ini teman-teman ini sepul mesin jahit untuk mesin jahit juga cara memasukkan sepul ke sekoci perhatikan masukkan ke jalur ini nah lalu tarik nah lalu kita pegang dengan jempol masukkan ke mesin seperti ini yang ini sebelah duluan lubangnya sebelah atas temen-temen ya Oke kita pasang ke sana sana Oke kita dari bawah teman-teman kita pasang dari bawah ini sebenarnya enggak perlu kita ini kita hanya bisa dirabat saja bisa ini teman-teman apabila kita udah terbiasa pakai seperti ini teman-teman perhatikan kita tekan pakai pelunjuk juga bisa atau jempol juga bisa sampai bunyi teks seperti itu teman-teman sampai bunyi teks seperti itu teman-teman ya Oke teman-teman kalau tidak dari sini kelihatan ya ada tuh sepatinya dari sini tadi sudah terpasang Oke kalau begitu kita lanjutkan untuk mencoba mesin jahit ini atau menjalankan mesin jahit ini dengan bahan Oke teman-teman ini saya udah siapkan bahannya di sini ada benang dua pertama benang atas yang kedua benang dari sekoci dari bawah kedua benang ini kita masukkan ke bawah sepatu lalu kita ambil bahan yang yang akan kita jahit seperti ini teman-teman perhatikan teman-teman masukkan ke bawah sepatu teman-teman perhatikan di selah sepatunya teman-teman ya kita memperhatikan di selah sepatunya agar bagaimana caranya agar kita lurus seperti ini teman-teman Oke kita perhatikan jahitan kita sambil kalau kita menginjak ke depan kan mesin akan berjalan teman-teman Oke perhatikan teman-teman kita kita menjahit di pinggir mata kita tercudu di selah-selah di selah sepatunya disini kira-kira disini teman-teman tempat jarum menusuk teman-teman Oke kita coba injak pelan-pelan tuh tempat pelan-pelan jahitan kita bisa lurus Oke seperti ini teman-teman hasilnya Oke teman-teman kita coba lagi pelan-pelan kalau sudah bisa nanti baru kita bisa kebut gitu oke oke seperti ini teman-teman jahitannya lurus seperti ini teman-teman lihat saja di selah-selah sepatunya itu tempat jarum menusuk kita tarik seperti ini kita coba kembali teman-teman Nah sekarang kita menjahit di pilih pinggir disini teman-teman kita tetap perhatian kita tertuju di selah sepatu nah seperti itu oke kita pegang bahannya dari belakang sepatu kita injak oke seperti itu teman-teman jahitannya di pinggir namanya stick ya teman-teman ya kita kalau kita mengangkat kalau kalau kita mengangkat atau menjahit seperti kotak ya seperti itu jarumnya dalam keadaan tertancap lalu kita angkat sedikit Hai yaitu taruh kita angkat lagi sepatunya jarumnya dalam keadaan tertancap kita angkat sedikit saja sepatunya lalu kita jalan injak pelan-pelan kita akan mengangkat sedikit sepatunya jarumnya dalam keadaan tertancap kita angkat sedikit saja sepatunya lalu kita jalan injak pelan-pelan oke teman-teman seperti ini begini hasilnya teman-teman sekarang kita akan melakukan perubahan jahitan menggunakan putaran ini tadi oke setelah kita lihat disini jahitan kita untuk ukuran nomor 3 tadi apa nomor 2 ya nomor 2 disini kita akan merobah yang jahitannya lebih kasar disini kita akan mengasarkan kita taruh di nomor 4 Hai Oke kita jalankan mesinnya Hai jahitannya lebih cepat teman-teman ya sekarang kita lihat hasilnya atau perbedaan hasilnya Hai hasilnya lebih jauh jaraknya teman-teman ini perbedaannya teman-teman ini namanya putaran kasar halus tadi jahitannya sepertinya ya Kak besar ya ini aja hitam nomor 4 Bagaimana kalau kita taruh nomor-nomor kita taruh nomor satu satu setengah ya Nah itu ya satu setengah nih Oke kita coba Hai di satu setengah Oke kita taruh yang tidak yang ada jahitannya agar kita bisa membedakan yang mana berbeda kita tadi Oke teman-teman inilah hasilnya ini yang tadi ini yang barusan yang taruh di satu setengah sedangkan yang ini yang jahitan yang di nomor tiga oke teman-teman sekarang kita taruh yang lebih kecil lagi kita taruh nomor satu dan kita akan menggunakan Tensyen ya bagaimana cara menggunakan Tensyen ini yaitu berfungsi sebagai kencang kendor benangnya oke teman-teman sekarang saya kendorin terlebih dahulu Tensyen nya agar bisa membedakan waktu di kencang atau kencang kendornya Tensyen Oke teman-teman seperti ini oke teman-teman kita lihat di sini di sini kalau benang ke dalam keadaan seperti ini nah dia akan seperti kendor seperti ini teman-teman maka berarti benang kita ini terlalu kendor kalau begitu kita akan kita harus mengencangkan lagi benangnya oke kita coba lagi teman-teman oke teman-teman kita bandingkan setelah dikencangkan hasilnya seperti ini teman-teman oke dia masih ada ya yang nimbul ya artinya ini Tensyen nya kurang kencang kalau gitu kita kencangkan kembali oke jangan terlalu banyak sedikit aja agar tidak terlalu kencang oke coba ya sebenarnya oke kita lihat lagi hasilnya oke teman-teman hasilnya sudah bagus artinya kencangnya tadi menimbul ya teman-teman ya nah seperti ini sekarang sudah bagus oke teman-teman kalau begitu kita coba kembali kalau jahitannya mengkerut itu berarti benangnya terlalu kencang nah mengkerut seperti ini teman-teman nah ini terlalu kencang maka kita akan kendorkan sedikit sedikit saja teman-teman tidak perlu banyak-banyak oke sedikit saja nah seperti itu teman-teman oke kita coba kembali oke jahitannya sudah bagus teman-teman jahitannya juga sudah lancar teman-teman kita coba lagi oke teman-teman begitulah cara dari tahap yang awal sampai sekarang sampai kita sudah menjagit seperti ini teman-teman kalau begitu cukup sekian dulu dari kami saya akhirin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati